Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh terus melakukan alon-alon Ke arah bala tentara tanpa rasa gentar Bala tentara ini terus minyak ngeweidalan Wabarakatuh ini terus maju Tengarep, madep tenggini bala tentara terus dawuh Eh bala tentara Jangan ku yarnab bin yarta ilah Aku iki menung so koyo awakmu Aku iki oleh wasiat So kau wong sing soleh Yaiku nabi isa alaihi salam Rupanin iki murite nabi isa Nabi isa mendoakan saya Agar saya memiliki umur yang panjang Sampai turunnya kembali nabi isa nanti Saya diberi didoakan oleh nabi isa Memiliki umur yang panjang Sampai turunnya kembali nabi isa alaihi salam Alhamdulillah Meskipun saya tidak ketemu dengan Rasulullah Tapi aku bisa ketemu ambik bala tentara ini Sayyidina Umar Khalifai Rasulullah Oleh karenanya saya berpesan Engkau ni awakmu balik Marang Sayyidina Umar Sampai na salamku Aku tete pesan Marang Umar Nomor siji agar tetap istiqomah Nomor siji supaya tetap istiqomah Berpegang teguh pada jalan yang benar Istiqomah memegangi kebenaran Makanya Sayyidina Umar Dijuluki Al-Faruq Orang yang dengan tegas memisahkan Mana yang hak dan mana yang batil Nomor loro Supaya Umar semakin mendekat kepada Allah Krono Al-Amru Qorib Kiamat sudah dekat Iki dudu sinutron Krono Al-Amru Qorib Kiamat sudah dekat Sampaikan kepada Umar Sampai Sesuatu yang bakal tak sebut Ini mungkin Udah terjadi Ada yang umat ikan di Nabi Muhammad Falharubah Thummal harubah Hati-hati Hati-hati Ini ada hal-hal yang tidak cerita Maksudnya ini mungkin terjadi Untuk umat ikan di Nabi Muhammad Falharubah Thummal harubah Harubah itu maknanya Melayu Maksudnya hati-hati Hati-hati Padamanya Cekalono istiqomah Ini kuwau Nomor loro Ini tambah takorub Marang Allah Ini kunci Ini sampai Perkoro-perkoro Ini terus terjadi Apa yang diceritakan Ini terus terjadi Nomor siji Ceritanya Muridnya Nabi Isa Ini ada orang Ngaku-ngaku Nasab Yang dudu Nasab Sambrek Ini Ada orang Jadi ngaku Jadi keturunan Kanjeng Nabi Beniki Beniki Bontote Nyaluk duit Padahal dudu Pada orang Ngaku Jadi beniki 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 Nisbah Nangguni Wong Seng Soleh Nisbah Nangguni Wong Seng Alim Perlunya Supaya Dimulya Padahal Kemulya Aniku Mbutin Teka Nasab Kemulya Aniku Mergo Inna Akromakum Indallahi At Kau Kau Kemulya Aniku Mbutin Teka Nasab Mbutin Teka Nasab Tapi Teka Takwa Kekuatan Takwa Milo Kadah Yang Saka Niki Mergo Ingin Mendapatkan Kepentingan Sesaat Ngaku-ngaku Berhubungan Kalih Wong Sing Sajanik Hane Hubungan Karude Nih Terutama Ngalek Sumbangan Kulau Niki Pona Nih Yai Jamal Pona Ketemuan Nih Yai Maha Nih Nih Ngaku Terus Utusan Saking Mukhi Bin Daluk Duit Nangkono Yowes Muga Muga Dih Ngapura Karuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Jendeng Ngaku Ngaku Nasab Sing Dutu Nasab Malah Tiang Nih Nggak Dah Nasab Biasa Delik Kiyai Kiyai Senajan Nih Pesek Pesek Nih Jokotoleh Ini Tapi Jaman Saat ini Malah Botan Botan Kata Wong Nih Ngetok Ngetok Nasab Nomor Nomor Kali Terus Yarnab Bin Yarta Ilah Nih Wong Wong Tolabul Ilmi Lijam E Houtam Mid Dunya Wong Gholek Ilmu Tujuan Gholek Bondo Dunya Nikim Pun Merata Pun Merata Sekolah Nih 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 Sampai Lih Supaya Penghasilan Hampir semua mental pendidikan kita Diarahkan Lijam i khutamid dunia Akhirnya tidak muncul generasi-generasi unggulan Yang hebat di bidang-bidang tertentu Karena oleh ilmu Tujuannya pragmatis Tujuannya jangka pendek Bindang oleh duit Akhirnya Bangsa Indonesia ini jadi bangsa yang budu Orang-orang yang duit ilmu duur Karena memang membidangi satu bidang tertentu Dalam hal ini AWDW kalah kali tiang barat Tiang barat itu penghormatannya terhadap ilmu itu tinggi Adikku sekolah di Australia ini cerita Ini pas saya libur Ini kok gelam kerja magang Nanggungi restoran Orang kita ngisai piring Ini kok mesti digolek nunggun Kali yang duit restoran Mereka senang di ruang seng tolabul ilmi Memberi kesempatan Ada orang-orang kuliah Kok waktu libur tidak dimanfaatkan untuk hura-hura Waktu libur tidak dimanfaatkan untuk pulang Kok malah ngolek pekerjaan Ini senajan gak enak gawian Tenggini restoran itu digolek-golek Demi apa? Supaya bocahnya Miki terus bisa melangsungkan pendidikannya Nanti kalau sudah masuk Dalam hal ini Kiawai Dewi kalah Kulauan Dewi konco Lulusan UGM Jurusan Geofisika Lulusannya saya Indonesia Ini kok kena dihitung 3G Begitu tes Wawancara di sebuah perusahaan Mbetulnya kalau sebut perusahaan ini Wawancaranya sih Mbetulnya kalau dijawab Ini kok si jitok Kamu kasih uang saya berapa Untuk masuk ke perusahaan ini Padahal lulusan ini Kudidik banget Orang Kena Saking didik Sampai kulau gambar Kena dihitung 3G Mbetulnya menghargai terhadap ilmu Akhirnya Bocah-bocah ini Ditampani kali Perusahaan-perusahaan besar Di luar negeri Di Singapura Mereka Uang-uang yang memiliki SDM baik Di Indonesia ini Diterima Karena uang jopo Yang menghargai Datang ilmu Kena ada budaya Seperti ini Kena ada pemikiran Seperti ini Karena orientasi pendidikan Hanya kepada Pekerjaan Semata-mata Akhirnya Jadi uang budu-budu Mereka orientasi pendidikannya Tengah ini Pekerjaan Ini Lijam Hutam Bidunya Nopo malih Nek ilmu niki Ilmu agama Masya Allah Ada orang Neku Neku ilmu 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 agama Tujuannya Kok tiga Nkumpul Nopo Masya Allah Tengah ini Neku 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 Disebut Kalimant Bukunya Apa Neku Jalan Menuju Allah Halaman 165 Neku Unten Keterangan Tondo-tondo Orang Yang Menentut Ilmu Yang Bertujuan Selain Allah Dan Selain Imbalan Allah Di akhirat Itu ada Lima Nomor Siji Melakukan Sesuatu Untuk Memenuhi Sahwatnya Dan Mengikuti Hawa Nafsunya Ongku Tandani Ngelai ilmune Krono Sakliani Allah Neku Senengani Nopo Neku Nuruti Kasenengani Nafsu Nopo Neku Senengani Nuruti Hawa Nafsu Diantara Nomor Kalih Tondoni Weng Seng Ngolek Ilmune Orang Krono Allah Senang Mencari Harta Duniawi Dengan Cara Yang Tidak Diperbolehkan Oleh Syarak Oleh Syariat Yang Ngolek Duit Neku Seorang Dipikir Neku Oleh Oleh Orah Malah Ngolek Neku Dukun Penglaris Mboten Mikir Caranya Neku Oleh Orang Mboten Mikir Neku Termasuk Ribah Nopo Dudu Ribah Mboten Mikir Neku Neku Hasil Halal Mboten Mikir Penggawian Ngelarak Nopo Orang Mboten Mikir Mergo Nopo Kayak Mboten Neku Mergo Biyan Ngo Ilmune Mboten Korona Allah Tapi Korona Ngumpul Nopo Dunya Nomor Tiga Tanda Neku 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 Sibuk Dengan Ilmu Fardu Kifaya Contohnya Kayak Ilmu Nahu Ilmu Sorof Ilmu Balagoh Ilmu Kedokteran Ilmu Matek Matean Sebelum Selesai Mempelajari Ilmu Fardu Ain Fardu Ain Terus Tutup Nopo Ilmu Fardu Ain Ilmu Fardu Ain Ilmu Yang Bisa Mengantarkan Kita Selamat Diakhir Apa Itu Ilmu Yang Bisa Mengantarkan Kita Selamat Diakhir Ilmu Yang Membuat Akidah Kita Benar Ilmu Yang Membuat Amal Ibadah Kita Benar Ilmu Yang Membuat Hati Kita Menjadi Hati Yang Baik Dan Selamat Dari Sifat Sifat Yang Tercelah Ini Ilmu Fardu Ain Ilmu Fardu Ain Contohnya Ilmu Akidah Dengan Akidah Maka Eh Dengan Ilmu Akidah Ilmu Tauhid Maka Akidah Menjadi Keyakinan Menjadi Benar Nomor Ilmu Ibadah Ilmu Fakih Khusus Yang Masalah Ubudiah Dengan Ilmu Ini Amal Ibadah Kita Menjadi Sah Amal Dengan Tanpa Ilmu Itu Tidak Sah Eh Apa Jangan Ini Amal Dengan Tanpa Ilmu Amal 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 Mardhudadun Latuk Bal Wakul Amal Bi Ghori Ilmin Amal Amal Mardhudadun Latuk Bal Makanya Awai Dewi Butoh Ini Jendeng Ilmu Fardu Ain Ilmu Tentang Tasawuf Ini Fardu Ain Dimana Setiap Mu'min Kudu Mempelajari Setiap Mu'min Kudu Mempelajari Ini Ilmu Menyebabkan Dan Mengantarkan Awai Dewi Selamat Mijing Wantan Akhirat Besok Selamat Datang Kepada Allah Dengan Membawa Hati Yang Selamat Selamat Dari Apa Selamat Dari Sifat Sifat Tercelah Sifat Tercelah Nopo Caranya Nambani Niku Piyek Selamat Wengbutan Ngerti Nah Tandanya Wengsenggole Ilmune Ora Krono Allah Niku Luwih Menting Ilmu Fardu Kifayah Ilmu Fardu Kifayah Niku Nopo Ilmu Fardu Kifayah Niku Ilmu Yang Untuk Kemaslahatan Hidup Di Dunia Contohnya Kayak Ilmu Kedokteran Niki Kan Untuk Kemaslahatan Hidup Di Dunia Contohnya Kayak Ilmu Astronomi Contohnya Kayak Ilmu Anatomi Contohnya Kayak Ilmu Geografi Nih Memang Isong Ngarani Lumpur Situ Situ Tapi Niku Kemaslahatan Duniawi Ilmu Ilmu Yang Mengantarkan Kita Pada Kemaslahatan Duniawi Niku Disebut Ilmu Fardu Kifayah Ilmu Ilmu Yang Mengantarkan Setiap Kepribadi Setiap Pribadi Selamat Di akhirat Niku Jangan Ilmu Fardu Akhir Lu Fardu Akhir Tutup Kok Mending Fardu Kifayah Wittondoh Nih Ngalah Ilmu Orang Krono Allah Tapi Lijam I Houtam Mid Dunia Mila Kadang-kadang Nik Wonton Lari Mondok Niku Dikegeri Kali Wong Kampung Pak Anak Sampian Sampan Pondok Nuh Besok Mulai Kuk Pondok Mangan Nopo Kulah Jawab Mangan Sego Pak Wong Menung Masuk Mangan Kerigil Niki Mergong Ngarani Bahwa Ilmu Niku Lijam Kutam Dunia Mila Seng Bener Ngalah Ilmu Niku Nomor Siji Lillahi Ta'ala Nomor Loro Imtisalu Amrillahi Ngelakoni Perintah Allah Seng Jenen Ngelakoni Perintah Allah Pak Pokok Buddha Nguh Nangkono Paham Nguh Nggak Paham Niku Bonus Wais Buddha Ngajih Kam Bahasani Ilmu Hakik Mumat Nguh Nguh On Nguh Nguh Yan Jamal Nguh Bangas Langit Nguh Bumi Matih Nguh Bakas Ilmu Hakikat walah, kalau Dewi sudah paham tapi kalau rungoknya mereka olehku rungoknya imtisalul amri melakoni perintah itibak marang kanjeng Nabi manut marang perintahi Allah perintahi Rasulullah ini aku nilai yang awal Dewi, peroleh ini kalau diparingi Gusti Allah paham apa yang diterang ini aku bonus ini kalau diparingi pengertian ini aku bonus mergok nilai yang utama berangkat Tiawai Dewi ngaji ini melakoni perintahi Allah ini bagian dari ibadah ini apa perintahi Allah tolabul ilmi faridaton ala kuli muslimin wa muslimatin ini sangat diwajibkan bagi orang muslim, laki-laki, muslim perempuan yang utama ilmu itu terbatas tolabul ilmi minal mahti ilalati mulai bayi sampai mati ini utama ilmu tetap merupakan satu kewajiban milani awal Dewi berangkat ngaji ini pun merupakan satu nilai yang lakoni perintahi Allah ini si ngaji kok aku terima jika mau dipaham itu bonus jika orang dipaham minimal hasil imti salun amri kula hasil oleh birul waliden dengan hasil oleh berangkat tolabul ilmi ini kok turu ya maklum memang ngaji gak kena di rungok poro bapak sing nomer sekawan tondone wong sing ngola ilmune orang krono Allah sering ninggal sholat jamaah tanpa udhur ninggal jamaah tanpa udhur ini kita ditondone wong sing ngola ilmune orang krono Allah subhanahu wa ta'ala sing nomer gangsal meninggalkan sholat terwatib dan sholat-sholat sunah yang mu'akadah seperti sholat duha seperti sholat tahajud kok gak tau dilakoni ini tondone wong ngola ilmune betun krono Allah subhanahu wa ta'ala ini sekilas yang krono kutip saking buku jalan menuju Allah lajeng sing nomer tiga pembunuhan dianggap remeh ada pembunuhan dianggap remeh banyak orang dibunuh sampai semua stasiun tv ini dianggap dianggap pembunuhan ada pembunuhan ada mutilasi ada masya Allah pembunuhan bukan dianggap sesuatu yang berat nomer nomer setekawan ada pembunuhan mangan riba ada pembunuhan anak ada pembunuhan ada pembunuhan yang seneng rentan saat ini pun mengejala di hampir semua lapisan tonggak ekonomi kita anggel ucul saking yang jenengi riba wangel saking anggel sampai darurat orang ditinggal penopang ekonomi Niawa Idiwisa ini dari riba dari bank usaha ini utang bunga tuku sepeda bunga tuku mobil bunga usaha kecil bunga semuanya pakai bunga semuanya karena sudah menjadi pilar ekonomi kita pilar ekonomi dunia ini KPW tidak membunuhan tidak membunuhan tidak membunuhan melakukan dihindari sampai bahas tentang masalah riba para ulama terus sampai berkali-kali para ulama di kalangan nah datul ulama tahu sepakat tentang masalah bank ini yang tetap menghargai haram yang tetap menghargai subhat yang tetap menghargai oleh yang haram yang subhat yang oleh saya kira dihutangnya kalau dihutangnya orang nyawur kan repot nih harus dihutangnya orang nyawur saya kira musyawarah kalau yang enak ini duitnya dideposito karena dideposito kan orang enak, orang bisa dijumpuk duitnya enak, tapi kan orang bisa dijumpuk tapi persalahannya depositnya kan tidak ada duit jadi saya tahu ya Isahal yang Isahal Mahfud ahli di bidang pekih jawabnya saya tidak ada Pak Jamal saya tidak ada deposito akhirnya ini ahli pekih kerantan ini urusannya kalau urusan tuntunan saya lihat saya mau jalil saya ada deposito di sebuahnya Pak Jamal saya tidak ada deposito saya tidak ada deposito saya tidak ada deposito dari pilar ekonomi yang mampu-mampu itu seperti itu itu juga masih melancarkan itu masih melancarkan mereka masih mampu-mampu itu juga berarti tapi dia sudah ada deposito dari pilar ekonomi yang seperti itu karena itu jaman pun tapi niatnya mungkin tidak ada bunga niatnya supaya aman di mana orang utang, orang isa utang ini niatnya menyelamatkan uang uang organisasi kalau Pak Harun dibelajari duitnya rujabiah kalau Pak Harun di deposito supaya mungkin dikrikit tikus nomor gangsal akeh wong dodol agomo didol nganggu dunyoh akeh wong dodol agomo nganggu dunyoh pirang-pirang dunyoh ni ku nopo dunyoh ni ku segala sesuatu selain Allah dan selain kepentingan akhirat ini ku jeningi dunyoh dia bisa berupa mal dia bisa berupa jah dia bisa berupa nama baik maksudnya dodol agomo gak widunyoh orang-orang belajar ilmu agomo karena itu jeningi bin harum di masyarakat ini jeningi dodol agomo wong dodol ini ku segala sesuatu salliannya Allah dan salliannya kepentingan akhirat ini jeningi dunyoh mempemalih yang ngaji ini hati amplop maksudnya ini mau dodol dunyoh ini ngobral dunyoh ngobral agomo kelawan dunyoh ini pun wakeh kejadian-kejadian kalau saya singkat yang nomor 6 orang pada berlomba-lomba nuruti sahwati wateng lan sahwati farji yang pundi-pundi urusan ini yang mengeluruh ini berlomba-lomba supaya wateng ini hasil ini sore wateng ya hasil berlomba-lomba ini hasil berlomba-lomba berlomba iklan tv koran nopo berlomba berlomba menjurusi merikutan menjurusi dengan urusan nikmat wateng nikmat ini sore wateng ini orang-orang di sini pangkat ya karpi supaya wateng oleh kenikmatan ini sore wateng ya oleh kenikmatan orang pangkatnya itu jadi jalaran jadi jalaran jadi batu loncatan untuk meraih dua kenikmatan ini wih kaya-kaya di sini sampai-sampai sampai yang bantuan-bantuan itu yang aneh zaman saat ini zaman aneh-aneh berlomba di dunia ada orang berjuang temenan kenceng ini saat ini sudah jadi aneh ada orang meramut masjid dengan cara jujur sudah jadi aneh mereka tunggalnya sudah meharan seorang tunggalnya sudah meharan seorang orang-orang pada mengambil keuntungan dari pekerjaan yang mestinya pekerjaan perjuangan bukan pekerjaan yang sifatnya mendapatkan hasil keuntungan keuntungan itu kadang yang meregani aku kadang pingsan ini yang meregani yang itu tangi subuh-subuh mendidih ngurup sepikir di masjid itu orang ngoyol tapi ngoyol bondo jambeker barang semacam-macam yang meregani saat ini yang bertambahannya yang meregani di sini 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 aku tidak menunggu apa di sini 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 aku tidak sediakan susu coklat itu 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 dari panitian ini sampai mereka mengundang rapopo itu di sini yang diundang mereka menggunakan ini bisa itu jadi itu yang aneh masalah ini di sini ini yang diramal kalau muridnya Nabi Isa nomor itu orang-orang yang mendat anak rakat orang yang mendat seduluran ini orang mengalasannya karena penggawaian dulur untuk digapai dulur untuk digapai silaturahim adalah digapai bapaknya sudah bisa menguruskan silaturahim ibunya sudah bisa menguruskan silaturahim karena yang mana orang selama ini yang nyuplai ekonomi ini anaknya-anaknya kerja di kota besar mulai saknyuk bau dalmana yang nyambut gawe serah kenal dulur, orang kenal koncok serah kenal seduluran, kadang-kadang sembahyang, lalipisan ini yang digambar imam syafi'i, orang nyambut gawe ngoyoh padahal orang nyambut gawe ini ngoyoh hasilnya dipodohai kalau yang bawa ngoyoh, merguk kapewis ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala dawe kan di nabi inna rizqo layat lubul abda kamayat lubuhu ajaluh rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana kematian juga mengejar seseorang imam syafi'i dawe dunyo imam imam sayidina ali dawe dunyo kaya hayang-hayang ini mau uber ya melayu ini awak mau melayu malah di uber ini ku dunyo lah nyambut gawe singgoyoh ini ku mboten nambah hasil nopo nyambut gawe singgoyoh alasan nyambut gawe sembahyang ditinggal Alasan nyambut gawe Ngaji ditinggal Alasan nyambut gawe Silaturahim ditinggal Alasan nyambut gawe Sang santai Nyambut gawe ya nyambut gawe Sembahyang ya sembahyang Nyambut gawe ya nyambut gawe Waya iposo ya poso Ojo krono nyambut gawe Poso jadi alasan ditinggal Waya nyambut gawe ya nyambut gawe Silaturahim ya silaturahim Waya nyambut gawe ya nyambut gawe Waya ngaji ya ngaji Waya nyambut gawe ya nyambut gawe Waya ada undangan tahlilan ya panggah moro Niki jenengnya nyambut gawe Sang santai Orang kok santai itu males Panggah sergeb Tapi semua kewajiban agama Termasuk silaturahim Orang ketemu putus kerana nyambut gawe Niki jenengnya santai Orang ketemu Orang ketemu Orang ketemu Orang ketemu nunggang lapak Orang ketemu nunggang lapak Apa yang ketemu nunggang Kendaraan bisa keluyuran diwe Orang ketemu Kenapa bisa jadi didik? Orang ketemu Kulau matuh diwe Sampai setengah Kehidatan Tapi karena kerajap ini Apalagi keempat Bнаруж, dia masih terhadap Di niekmeng Tidak Ternyata Ketergahan dari luarnya Yang dierapi Yang di arap Yang di anek Yang di anek muridnya Nabi Musa Nabi Isa yang nomor sengok orang lanang macak wedok orang wedok macak lanang orang lanang senangannya gak wirok orang ini rambutnya dibengesi wadaan sampai gayanya itu malah jadi jalanan nyambut ada tingkat tinggi ada tingkat rendah tingkat rendah biasanya keluyuran seperti ini tingkat tinggi itu malah menjadi ikon malah menjadi ikon mereka mereka membawa duit ini orang wedok macak lanang orang lanang macak wedok orang wedok lu yang senang canoan daripada rokan ya untungnya orang lanang merapati yang senang rokan orang wedok senangannya rambut cendok ini tondok-tondok ini orang orang yang api orang yang elek orang yang gak elek tapi tondok orang lanang senangannya gondrong tempat juri disawang gondrong orang ditoleh dikira mbak menoleh berwewok kadang betul ngomong terus wajahnya wajahnya berbicara tertipu kau dijawil mbak mbak menoleh berwewok orang wedok rambut senangannya cendok ini ini orang tidak menoleh orang tidak menoleh orang kawitan menoleh ini menoleh sampai tingkatan haram orang lanang rambut gondrong yora haram saya dengar orang suki sampo apa orang wedok rambut cendok berarti ngirit sampo tapi pun kata saat ini ini nomor sepuluh sing tua orang gelap gelap kalau sing nom sing nom tidak gelap hormat kalau sing tua sing tua tidak gelap gelap diantara gelap yang ini yang ini yang ini yang ini termasuk yang yang itu memberi kesempatan yang 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 untuk tampil untuk berjuang bareng-bareng ini termasuk salah si ini yang dilampai kanjung nabi itu mengkader jadi kalau abah mengkader itu mengkader Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar yang sepuh-sepuh makanya yang sepuh-sepuh yang pun lapis kedua ini muda-muda contohnya Sayyidina Umar lansak terus ini pun lapis ketiga contohnya Ibnu Mas'ud Abdullah bin Umar Abdullah bin Yuber ini generasi tingkat ketiga dalam waktu telukur tahun kanjin nabi mengkader langsung tiga generasi sekaligus ada yang sepuh-sepuh saat tingkatnya manlut contoh manlut ada yang menengah kayak kulung itu menengah ada yang muda-muda lari-lari tinggi ini mengkader di tiga lapisan ini si jiwi tidak kanjin nabi pun itu ada yang sembunyi abu bakar yang lapis pertama itu sembunyi lapis kedua lapis kedua itu sembunyi lapis ketiga ini sampai zaman tabi ini generasi dikader kali ini bagian dari yarham yang sepuh melasih kalau yang nom yang nom saya hormat kalau yang tua yang nomor 11 saya singkat singkat yang dipilih jadi pemimpin lu sehingga timbang yang milih yang menjadi wakil lu sehingga timbangannya yang diwakili yang didatik pemimpin lu sehingga timbangannya yang mimpin wah ini ini pun katah yang nomor telulak yang nomor rolas ini yang paling gawat orang wedok hanya puas dengan sesama perempuan orang gelombik orang lanang orang lanang hanya puas dengan orang lanang orang gelombik orang wedok diberbagai negara seperti di Belanda bahkan sudah masuk ke undang-undang legal formal diperkenankan menikah sejenis satu-satunya negara yang pun melegalkan adalah negara Belanda ini menutup kemungkinan berhentik di Indonesia pun saat ini pun gerakan supaya masyarakat komunitas diterima masuk ke undang-undang supaya penghulu orang ngawin lanang wedok sehingga yang ngawin lanang terus caranya pilih pikir gumun kan saya tidak saya sudah sepas saya tidak saya sudah sepas makanya ada ungan jawa orang lanang garwanya orang wedok orang wedok garwanya orang lanang garwanya segalanya atau diterjemah segalanya 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 itu sudah berhentik ada yang tidak wedok tidak menyalakan kodrat ini masya Allah sampai hal-hal ini Terus Yarnabin yarta ilah Wis kedaden Ceklono perkara Nomor siji tetap istiqomah Nyekli kebenaran Sekuat-kuatnya Nomor loruh tambah nyedek Marang Allah subhanahu Wata'ala Nah istiqomah ini kuno po Nih lintu waktah Dipun jelasakan Kuloh kintan cekap semantan Mukiwantan kuno dan manfaat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi faufa'na Bibarakatihi Wadinal khusna Bihurmatihi Wa amitna Fi tarikatihi Wa mu'afatin Dinal fitan Rabbi faufa'na Bibarakatihi Wadinal khusna Bihurmatihi Wa amitna Fi tarikatihi Wa mu'afatin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni Astaudi'unka Ma'allam tanihi Wardutu ilayyah Indah hajati ilayhi Wa la tansanihi Ya Rabbul Alamin Allahumma inni Astaudi'unka Ma'allam tanihi Wardutu ilayyah Indah hajati ilayhi Wa la tansanihi Ya Rabbul Alamin Allahumma inni Astaudi'unka Ma'allam tanihi Wardutu ilayyah Indah hajati ilayhi Wa la tansanihi Ya Rabbul Alamin Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh